Intro Akhirnya bisa leh-leh sebentar Terus sempat tidur bentar lumayan Sebelum maghrib terpas Bangun salat maghrib Saya kabar baik So seperti tadi saya cerita Besok ada dua pasien yang cancel Karena dari luar kota berhalangan Jadi Yang mau go show untuk operasi Ada dua slot besok bisa langsung datang Buat operasi mata masih mungkin Operasi juga masih bisa Ya kami tak bisa Hidung pun bisa sebenarnya Tapi kalau mau operasi langsung Sebaiknya datangnya memang agak pagi Jam setengah sembilan gitu Jadi sempat disiapin dulu gitu Saya operasi kantong mata nih Dulu kantong mata saya parah banget deh Bisa udah dikerjain Terus kami tak Saya udah keliin di posisi Dan kami tak ke badan saya sendiri Ada dong suaranya Iya lagi nonton Mr. Queen Tapi saya nontonnya Nggak yang Apa namanya Di plototin terus Kalian lihat kadang enggak gitu Kadang lihat kadang enggak gitu Saya lewatnya aja lucu aja Bariatrik saya enggak Belum perlu sampai bariatrik Perawatan yang tepat untuk anak remaja Kalau skincare Anda bisa coba pakai Get by Dr. T Ya Adri Shopee Tokopedia Segala macam Coba get ya GEUT Lihat di Instagram saya banyak Terus saya posting tuh Bariatrik bisa nanti ya Tunggu di Apa namanya Di Bintar 9 Kalau dipindah nanti ya Glowing banget Iya dong Perawatan dong Cowok juga seperawatan Rambut Saya perawatan buat rambut juga Supaya rambutnya agak panjang Lebat Jadi pakai T-Hair Plasma Kalau muka saya pakai T-Plasma disini Terus buat kerutan Saya pakai T-Rejuve Buat ngecil-ngecilin pori Juga saya pakai T-Rejuve Kalau skincare saya pakai Hmm GEUT doang Ya Terus kalau pakai Retinol Saya cuma pakai retinol Dua kali atau tiga keliling Seminggu Jadi serang-seling Setiap malam Alamatnya dimana Anda browsing aja Beautiful Be-Youtiful Be-Youtiful Dokter Tom Itu juga keluar Cari yang paling dekat Tempat tinggal Anda Retinol Buat remaja Boleh? Boleh Boleh Kalau masak harus pakai sunblock Ini saya sebenarnya Saya sebenarnya kurang sependapat ya Kecuali Anda masaknya di panas terik matahari Kalau cuma Kena anget Makanya kulit itu jangan ditipis-tipisin gitu ya Perawatan kulitnya harus dibenerin Jadi jangan terlalu over treatment gitu Pokoknya ingat ya Kalau ada yang nawarin laser Chemical peeling Itu bagus Tapi kalau dikerjakannya Berlebihan Hancur mukanya Jadi jangan sebulan Sampai 2-3 kali Dileser Terus chemical peeling juga Waduh Hancur mukanya Hancur Dokter Kalau implant rambut sakit gak? Oh enggak dong Implant rambut Transplantasi rambut DBT full hair transplant Itu gak sakit Anda follow deh Instagramnya Beautiful hair transplant Atau Lihat di Instagram saya juga Saya sering posting tuh Ya cari aja Itu kita gak pakai sakit Sama sekali Angka keberhasilan kita 98% Tinggi banget Kalau kepala yang disuntik suntik suntik itu Percaya gak ada Bisa sebulan rambut Saya buktinya Tapi tergantung cara Nyuntik dan processingnya Bukan berarti semua suntikan sama Kalau di beautiful T hair plasma Namanya cobain deh Beda dengan PRP biasa Wah ada Tante Korla Gimana kalau kita live Tante Korla Saya invite ya Daripada Gimana cara ngundangnya ya Ini Tante Korla Ini Bunda Korla Anak Bunda Anak Bunda Saya mau ngomong sama Tante Korla Gimana sih caranya S Moderator ya Gimana sih Tau deh Saya undang ya Saya invite ya Go live with Korla Coba Bunda Korla Nah oh my god Dia di atas tempat Baru pula kerja Nah oh my god Dia di atas tempat Baru pula kerja Sama saya juga baru pelang operasi Ini Bunda Korla saya kasih tau Lihat ya Oh iya Saya juga udah operasi kantong mata nih Look Nah lihat Jadi idealnya Orang tuh Kalau kita operasi kantong mata Kita pengen IG Asal kita kelihatan nih Otot yang ini nih Nah Kalau aku perhatiin Kalau yang dikerja di Bunda Korla itu Iya kayaknya Di otot ini gak diangkat Nah jadi Iya Dia cuma buang lemak Jadi gak naik ya Jadi ngerantain aja Betul Insya Allah Pokoknya ntar Udah mau direncanakan Awal bulan Nanti April kayaknya Ya udah ntar cari waktu ya Thank you Makasih Makasih Nanti lihat Bedanya Sama ini Sama kelopak mata Kalau saya lihat Yang dibikin ke Bunda Korla itu Dia bikin kelopaknya Tapi dia gak buka matanya Harusnya matanya tuh Kayak mata orang liat duit Tapi bisa nanti dirubah ulang Gitu bisa Gak habis kelopak mata nanti Bisa Bisa gak Enggak lah Tantunya kelopak matanya habis Terus gak bisa Matanya gak bisa majem Enggak 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 Jadi kalau ke saya Desain saya memang agak beda Kalau bikin kelopak mata Jadi prinsipnya yang pertama itu Bukan cuma bikin foldnya doang Yang terpenting Bukaan matanya Nih Gitu Bukan begini Kalau begini tuh Oh iya Enggak laruh dong Iya kan Jadi harusnya matanya itu Udah cakep Tanpa dimetak Emang kayaknya dia Kalau mata Mungkin Bukan ahlinya Kali Iya Tapi kalau hidung bagus Bagus Itu dokter yang sama Hidung bagus Itu Hidung Bunda pakai apa tuh Pakai tulang septum Tapi Dari dalam Ditambahin Di atas ini Gak naik sih Oh gitu Bagus sih Tapi bagus Kalau hidung bagus Natural banget Tapi ya Kelopak matanya sama dia Kayaknya gak Dinaikin Jadi agak Agak turun sih Memang Waktu tuh Kalau sebelah sini Agak bagus Cuman ya Kayak itu tadi Bener Jadi ini kita gak naik Semuanya ini Nangik Gitu loh Iya Biar-biar Kenceng Nanti Nanti Jakarta Ketemu deh Ayo Iya iya kabarin ya Dulu Zaman Apa Serumpet Iya Zaman Serumpet Oh gitu Iya Oh ngikutin juga ya Ngikutin juga ya Ya Dokter yaudah Nanti ini Bunda ini dulu ya Mau siap-siap Mau kerja Makasih Nanti Jakarta Oh dia belum kerja Baru bangun tidur Mau ngopi Takutnya Ya Allah Makasih 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 Nanti ya Nanti di Jakarta Nanti Tolong ya Nanti entah gimana-gimana Kita ngobrol lagi Ya kabarin Bye Oke Sampai ketemu Mana bunda Mana bunda Jadi Jadi kemarin itu pas saya perform Kan saya masih aktif nyanyi lah ya Sekali Walaupun gak Gak seaktif dulu Tiba-tiba Tiba-tiba Ada yang request lagu Bunda Korla Anak bunda Anak bunda Kan bingung ya Gue kan bukan bunda Jadi gue ngomong gimana Anak om-om Anak om-om Anak om-om Oke Saya awet muda Karena dirawat Jadi saya ngerjain Treatment yang ada di Beautiful Clinic Namanya itu Tirejuve T-plasma Jadi tirejuve itu Tujuannya supaya Pori-porinya jadi kecil Terus kulitnya jadi lifting Gitu Jadi kangkat Set gitu Ya Kalau T-plasma Biar kulit saya lembap Kan Semakin kita bertambah umur Makin kita tua Kulit kita tuh makin kering Tendensinya Ya Tendensinya makin tua Makin kering Jadi Supaya Saya ngerangsang produksi Ke kelenjar minyak saya Itu jadi aktif lagi Saya kerjain namanya T-plasma Namanya Hmm Ya itu tadi viewersnya Bunda Korla pasti Dia kan Penggemarnya Sedunia Gitu Ya Berapa Dok biayanya Nah itu harus Silahkan mampir ke Beautiful range Perawatan kulit Di Beautiful itu Kalau perawatan ya Kalau yang Non surgery Mungkin sekitar Mulai dari 2,5 jutaan Sampai sekitar 10 jutaan lah Gitu Untuk per kali Per satu kali treatment Ya tapi itu tadi Tergantung kebutuhannya Tapi gak semua operasi Juga harus Gak semua tindakan Juga perlu setiap Bulan gitu Karena Ada tindakan yang perlu Sebulan sekali Ada yang cukup 2 3 bulan sekali Ada yang 6 bulan sekali Jadi Bisa menghemat banyak Sebenarnya Ya Kalau ngerjainnya proper Bisa menghemat banyak Tiregif sama Tiplasma ya dokter Iya Itu saran saya Tiregif sama Tiplasma Nah kalau Skincare Giyot Cobain Giyot Aku dulu pernah Sangat jatuh cinta Sama Oke Sampai kebuah mimpi Wajah cerah Perawatannya apa Tadi saya udah sebut Kalau saya sih Ngerawatnya Tiregif Tiplasma Dan saya gak suka Yang berlebihan Jadi Kalau misalnya Saya ngerjain Filter bibir Sampai yang Sampai begitu Terus Pokoknya yang proper Yang pantas aja Orang kan pengen Cakepan aja Bukan pengen Berlebihan Bekas jarawat hitam Ngilangin ini Ini teksnya Kecepatan Nampai bingung Bacanya Pelan-pelan Woi Ya Spill Kisaran kantong mata Kantong mata itu Kalau dicabang Mungkin sekitar 35 jutaan 40 jutaan kali Tapi kalau di Pakubono Mungkin bisa di atas Situ sedikit Ada bedanya sedikit Nah itu ada Dokter Dita Yang mau follow Mau nanya-nanya Tentang perawatan kulit Ala Beautiful Itu bisa follow Dokter Dita Ini saya Ini ya Saya Pin komennya Nah itu Dokter Dita Silahkan di follow Dokter Dita itu Salah satu GP estetik Yang ada di Beautiful Di cabang peak Nah dia Sudah cukup Mahir Menguasai SOP Yang kita bikin Di Beautiful Untuk perawatan kulit Nah kalau Kalau pakai 3T nya itu Benar Hasil kulitnya itu Bakal bagus Lihatnya di Instagram Menurut Dita Saya lihat Beberapa case Yang dia posting Bagus banget Termasuk filler bibir Termasuk untuk Non surgical hidung Jadi kita ngerjain Saya ngajarin Semua GP estetik Di Beautiful Gimana cara ngerjain Rinoplast di hidung Tanpa operasi Ya Tapi tentu ini Gak bisa pada semua case Jadi Memilih case yang tepat Itu akan menentukan hasilnya Pilih case yang sesuai Dengan indikasinya Kalau hidung pendek Gak bisa Ya Makanya konsultasi Datang gitu Nah sebenarnya Orang tuh sering bilang Wah Beautiful Mahal banget Karena image nya Memang mungkin Image nya Kalau berobat Atau operasi Di dokter Itu mahal Seolah-olah Begitu Padahal gak juga Saya begitu tahu Beberapa Pasien yang pernah cerita Para treatment Di klinik-klinik A, B, C Beberapalah ya Saya gak bisa sebut namanya Ternyata harga kita Cukup reasonable Dan Event lebih murah Kalau dihitung Total cost nya Dibandingkan mereka itu Cuma orang selalu Ngitung Ngeliat apa yang dikeluarin Di depan Gak ngitung secara keseluruhan Oke Nah jadi So buat yang pengen Ngerawat muka Supaya kulit mukanya bagus Pengen Ini Saya perawatannya Pure cuma di klinik Saya gak ngapa-ngapain Dan saya bukan Sekali lagi ya Saya tidak anti laser Saya tidak anti chemical peeling Ya Even saya ngerjain Ke diri saya sendiri Tapi ya Saya ngeraser muka saya Paling 3 bulan sekali Gitu Kalau chemical peeling Mungkin yang sekitar 2 atau 3 4 bulan sekali Gitu Jadi bukan yang setiap malam Eh apa Setiap bulan Gitu ya The restnya cuma Tiregif di plasma That's it Ya 3T itu apa Follow Dr. Dita Lihat Nanti DM aja dia Dia pasti mau bantu Jelasin Gak mahal pokoknya Dan sering ada promo Ya Kalau di cabang-cabang itu Sering ada promo Nah cuma kadang-kadang Pasien itu Maunya harus Tangan saya yang pegang Padahal Banyak prosedur Yang udah bisa kita gandain Gak perlu saya yang pegang Ya Siapa aja bisa Gitu Selama udah di bawah Bendera beautiful Oke Gak pake mahal Pokoknya cobain deh Ya Anda Kan banyak orang-orang Kadang-kadang treatment A, B, C, D Ujung-ujungnya keluarnya 10 juta lebih Dibitu mungkin less Gak nyampe segitu Dan itu bertahan 4-6 bulan Jadi lama banget Gitu Gitu ya Oke Lebih mendingan aja Nah silahkan Tiregilt Tiregilt T plasma Guit Segala macam bisa Ya Mampir ke beautiful Nanti kita ajarin Makassar ada Ada Di Makassar ada Jadi Beautiful saat ini Udah ada di Makassar Di Bali Jogja Bandung Bekasi Pik Alam Sutra Bogor Ya Di semua itu udah ada Nah terus Kalau buat skin care Yang Guit by Dr. T Itu Anda Kalian bisa beli di Semua Online store Baik itu di Shopee Tokopedia Dan lain-lain Nah ini mumpung lagi rame Saya akan kasih tau Lihat deh Banyak Orang yang semakin rajin Perawatan Kulitnya bukan makin bagus Flag dan melesmanya Makin berat Iya gak Sementara di tangan Atau di kulit Atau di kulit lehernya Itu Masih bagus-bagus aja Tau gak kenapa Karena Over treatment Jadi treatmentnya itu Kebanyakan Terlalu ekstrim Ya Terlalu sering Belum sembuh Kulitnya Healing prosesnya Belum berjalan sempurna Udah dihajar lagi Pake laser Minggu ini laser Minggu depan Kemical peeling Terus minggu depannya Lagi dihajar laser Terus dihajar lagi Pake skin care Krim malam Aduh Kalau kulitnya bagus Saya bayarin deh Gak bakalan bagus Ya pasti hancur Jadi Yang terpenting Tau tuh Kulit bagus tuh Kayak apa sih Apakah kulit merah Kena matahari Itu bagus Apakah kulit merah Kena baru Baru keluar sebentar Kena cahaya dikit Langsung merah Kena orang masak Kayak udah ngerebus Mukanya Itu bagus Ya enggak dong Ya Jadi harus disemprot Semprot cairan Harus Apa namanya Dipakein kipas angin Kemana-mana Itu perawatannya Menurut saya sih Harus ditimang-timang Lagi deh Ya Apakah iya Itu yang kita mau Ya Bukankah itu Ngerusak kulit Dan kalau kulit Anda udah tipis Kena matahari Sedikit aja Ya Itu nanti kulitnya Bisa gampang flag Gampang melasma Nah itu Maka hati-hati Ya Gampang flag Dan melasma Begitu udah flag Begitu udah hitam-hitam Kulitnya Anda datang lagi Berobat Dikikis lagi Pake laser Chemical peeling Dan lain-lain Makin tipis lah Kulitnya Semakin tipis Makin Memang Keluar dari kliniknya Flagnya ilang nih Ya Flagnya ilang Bagusan kulit mukanya Dua minggu kemudian Balik lagi Makin banyak flagnya Akhirnya apa Satu muka udah flag semua Begitu udah begitu Baru nangis-nangis Murid tutup Bedak agak bisa Kulitnya Jelaki celekit Nyeri Terus kering Bedak agak nempel Nah itu Ngerusak kulit Dan dompet Bener Ya Jadi Mungkin buat Gak tau saya Yang malam ini Ikut live disini Kalian yang udah Rajin perawatan Ngerasain yang saya omongin Itu bener atau salah Dan lucunya Statement saya ini Diserang nih Waktu saya ngomong begini Ada beberapa sejawat lah Dari bidang yang menggeluti estetika Ngerasa Saya seolah-olah Menjelek-jelekan laser Menjelek-jelekan chemical feeling Bukan Lah ngejelekin gimana dong Saya juga pake kok Gitu Saya juga jualan laser Saya juga jualan chemical feeling Sama Tapi cara pakenya aja yang beda Gitu Jadi gak bisa Kita bisa jualan Misalnya gini Paket laser ya Anda bayarkan Banyak tuh klinik Yang jualan laser Sekali Sepuluh kali Paket Sepuluh kali Treatment Harganya sekian Boleh Silahkan saja Tapi Timingnya bukan berarti Sebulan Tiga kali Empat kali Belum tentu Setiap bulan Perlu di laser Ya Apapun yang akan Kalian kerjakan Yang dokter itu Tawarkan ke Kulit pasiennya Ini kalimat ini Gak akan bisa dibantah Oleh siapapun Harus sesuai dengan Indikasi Ada gak keperluannya Kalau gak ada yang gak usah Misalnya kulitnya bagus Sehat Udah sehat Incerong Lembab Segala macem Terus anda datang ke klinik Karena pengen perawat Karena katanya muka harus dirawat Pengen lebih cakep Kalau datang ke saya Saya lihat Oh muka yang udah bagus Saya akan bilang Bu Pulang Cuci muka aja yang bener Pakai skincare yang light Misalnya Guit Atau apapun itu Terserah ya Kalau pakai punya saya Guit berarti Cukup pakai moisturizer Cukup pakai sunblock Oh that's it Kalau sunblock saya pengen treatment Nah gak perlu Orang mukanya bagus Kok mau treatment apa Ya gak usah Gitu Jadi sekali lagi Treatment Kerjakan sesuai dengan indikasi Kalau gak perlu Ya gak usah Jadi Jangan buang-buang duit Buat hal yang Gengsi Gitu Nah ini kadang-kadang Orang juga Suka salah deh Kan Pasti pada senang nonton Drakor kan Drama Korea Coba lihat nih Ini saya lagi nonton Mr. Queen nih Lihat mukanya Sama lehernya Ya Ini 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 Klu aja nih Kalian nonton Film Mr. Queen Yang ada di Netflix Atau film-film Korea Lainnya deh Kalau ngeliat muka orang Perhatiin kulit mukanya Sama kulit lehernya Itu kelihatan kok Belangnya Ya Jadi orang Kalau ngeliat muka orang Kau lihat kayak bening-bening banget Gitu Kinclong banget Lah iya Dibedakin Ya Dibedakin Dikasih Dikasih penginclong Make up Gitu Nah Di kulit mereka Kelihatan bagus Kenapa Karena dasarnya udah putih Lah kita kulitnya Kulit anda tuh Warnanya kayak saya Gitu Sawo mateng Gitu Kulitnya Coklatan Gitu Ya gak bisa Kalau dikasih Bedak seputih itu Jadi Jadi cemong Gitu Jadi Apa namanya Jadi gak Malah lucu Kayak badut Gitu Ya So sekali lagi Treatment apapun yang akan anda kerjakan Kerjakanlah sesuai dengan indikasinya Nah Jangan datang ke klinik Itu mau membeli paket Ya Jangan datang ke klinik Itu ngatur dokternya itu mau ngapain Jangan So anda datang ke klinik Kasih tau masalahnya apa Dok Saya gak suka nih kerutan disini Dok Saya gak suka pori-pori saya lebar Dok Saya gak suka nih ada Ada flek atau melasma di daerah wajah Kira-kira apa yang harus saya kerjakan Apa treatment yang cocok Untuk muka saya Nah Anda kan konsultasi bayar itu dokter Suruh dia mikir Bikin program yang cocok Buat kulit anda Supaya Hasilnya baik Jadi kalau misalnya Jadi bukan datang Dok Saya mau laser Ya salah Terus kalau anda ketemu Apa namanya Pemberi jasa Yang sifatnya gak mau mikir Malah kadang-kadang nanya Ibu mau ngapain disini Mau di laser Oke ayo ibu masuk ruangan Laser Ya itu lebih salah lagi Ya sekolah kedokteran kan dia Bukan anda Gitu Ya Terus sekali lagi Berperilakuan sebagai pasien Gitu Anggap aja diri kita tuh Sebodoh-bodohnya gitu Ya Jadi tanya sama dokternya Dok Kenapa begini Kenapa perlu ini Kenapa gak yang lain Nah terus Itu yang pertama Yang kedua nih Tips yang kedua Pasti banyak disini Pasien yang udah nyoba Dokter A Gak cocok Menurut dia Terus dia pindah ke dokter B Gak cocok Dia pindah lagi Ke dokter C Bener apa salah Nah sekarang pertanyaannya nih Kalau anda di dokter A Dikasih treatment A B C Terus gak cocok Anda ngerasa gak cocok nih Pindah ke dokter B Dikasih treatmentnya sama Namanya doang yang beda Ya jangan mau dong Ya Jangan Ya jangan mau Itu kan sama aja Cuma ganti operator doang Nah Sekali lagi Tanpa bermaksud Merendahkan yang lain Tanpa bermaksud Menyalahkan Saya gak bilang Dari tadi Saya gak ngomong Klinik itu salah ya Saya gak ngomong Dokter A B C Salah gak ada Jadi kalau misalnya Ada yang tersinggung Masalahnya di Elu Di penerimaan elu Yang salah gitu Saya gak ada bilang Si A goblok Si B goblok Gak ada Yang saya omongin Dari tadi adalah Kerjakan segala sesuatu Sesuai indikasi Ya Itu gak bisa diperdebatkan Ada indikasinya Kerjain Gak ada Jangan kerjain Jangan kerjain Karena uang doang Karena pengen Dapat duitnya doang No Big no Ya Gitu juga dengan pasien Jangan coba-coba gitu Jadi Tanya Browsing dulu gitu Korek ilmunya Dari si dokter Kalau kedengaran dokternya Kayaknya Kurang pinter Nih gak ngerti Apa yang dia kerjain Ya Anda Minta permisi aja Ya Permisi aja gitu Gitu Oke So Ini saya coba baca Satu-satu Buka sudut mata Gak buat mata yang Silahkan mampir Kalau buat sudut mata Disini Saya setuju Bisa dibuka Tapi kalau buat Dengan disini Saya gak terus seneng Saya bisa ngerjainnya Tapi saya gak suka Ngerjain Medial Kanto plastik Kenapa Karena bekasnya Itu suka Gak asik gitu Parutnya tuh gak enak Susah nutupinnya Pake makeup Kalau disini gampang Ya Oke Skincare perlu Skincare perlu ya Tentu perlu Kita perlu Nambahin kelembaban kulit Perut cuci muka Pake sabun Tapi ya seperlunya Gak perlu sampai Sepuluh line up Skincare Sepuluh lapis Gak bakalan bagus Kulitnya percaya deh Terus ngerasa Kalau gak pake A, B, C Kulitnya jadi Kacau Enggak 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 gitu juga Badan anda Kulit Leher Kulit tangan Anda cuma cuci Pake sabun Pasti moisturizer juga Kadang-kadang Buktinya lebih kuat Dan lebih sehat Daripada kulit mukanya Ayo Coba Ngejelasinnya gimana Jadi Bukan gara-gara matahari Yang ngerusak Tapi gara-gara Kelemahan Sebagian dari kulit Yang udah kita tipiskan Sehingga gak kuat Terhadap matahari Itu Kalimat lebih tepat Ya Lu cinta Luna cantik Gak aduh Bukan urusan saya Dan bukan urusan anda juga Gitu Urus Jadi kita masing-masing aja Buat lu cinta Dia cakep Menurut dia Silahkan Gitu Ya Buat anda Enggak Gak apa-apa Terus Gak perlu anda Merasa harus Apa ya Standar kecantikan Beda-beda Gitu Sama kayak Saya beli baju ini nih Saya beli baju ini Karena menurut saya Mungkin Oh ini bagus banget Saya beli Gitu Menurut anda Gila tuh baju Begitu dipakai Jelek banget Ya bisa aja Ya standarnya kan beda Sudah 2 tahun Saya gak treatment facial Hanya skin care Buah Sayuran Terus Apalagi ini Tidak ngopi Tidak ngerokok Tidak alkohol Dan Healthy lifestyle Hasilnya Pasal baik sih Nah ini juga Udah ada Udah ada Ininya Udah ada Apa namanya Penelitian ya Pada Kembar identik Yang ngerokok Dan tidak ngerokok Kulit orang yang tidak ngerokok Jauh lebih sehat Daripada yang ngerokok Itu udah pasti sih Ya Nah tapi buat anda-anda Yang sudah terlanjur Merokok dan Sedang berjuang Untuk berhenti Walaupun sulit Ya Nah gimana dong Caranya supaya kulitnya Jadi lebih Mendingan gitu Tertolong Nah kalau di Beautiful Ada namanya Tiplasma Anda kesana deh Ya Itu akan sangat membantu Supaya kulitnya jadi lembab dan sehat Oke Dok bisa ngecilin cuping gak sih? Bisa Tapi Indikasinya apa? Gitu Ya Kadang-kadang cuping itu kelihatan lebar Karena hidungnya pendek Nah Mengecilkan cuping Tidak akan membuat hidung anda Jadi kelihatan lebih bagus Jadi panjangin dulu hidungnya Baru di Setelah itu Kalau masih kelebaran Cupingnya baru kita pendekin Gimana menurut dokter Tampi tentang facial yang dicongkel-congkel wajahnya? Oh itu zaman dulu ya Zaman sekarang sih udah banyak alat-alat yang lebih canggih Prinsipnya sama dikeluarkan kotorannya Yang nyumbat-nyumbat Tapi Jadi lebih atromatik Sehingga lebih Gak bikin pori-pori itu lebar gitu Dipik itu udah ada tuh dokter Dita yang saya pin tuh Dokter estetik saya dipik Anda silahkan mampir Ada beautiful dipik Alamatnya browsing aja Ya Beautiful by dokter Tampi dipik ada Di ruko metro Kalau gak salah namanya Di plasma itu Berapa bulan sekali tergantung Ada yang satu bulan sekali Ada yang kalau yang parah banget Bisa dua minggu sekali Kayak kulit saya Saya kerjainnya sebulan sekali Saya ngerjain sebulan sekali buat kulit saya Kadang-kadang kalau saya lagi lupa Bisa dua bulan sekali Tapi rata-rata satu bulan sekali lah Treatment kan Di Bogor juga ada Di Bogor di jalan bank baru Alamannya anda browsing aja deh Browsing aja Kalau Bunda Kok Bunda Korla operasi kantong mata Gak ada perubahan Dok Dilihat Beda tekniknya Jadi Sekali lagi Tanpa bermaksud Menjelek-jelekan Atau merendahkan Siapapun Operator sebelumnya Teknik operasi yang dilakukan Bunda Korla Untuk kantong mata Itu beda dengan yang saya kerjain Kalau yang Bunda Korla Itu teknik namanya Lower level plastik Jadi dibuka Lemaknya dibuang Terus digaitin lagi Jadi memang Goalnya adalah Membuang jendulan lemak Beda dengan Kalau yang saya kerjain Yang saya kembangin di Beautiful Itu namanya Mid face lifting Jadi kita buka Ototnya kita angkat ke atas Supaya kalau kita Senyum kan dia ngangkat ke atas Aigiosalnya Jadi lebih kelihatan Jadi Anda akan punya Aigiosal Tanpa harus Apa namanya Tanpa harus Disuntik-suntik Vilar Kalau orang Korea Suka disuntik Supaya jendul begini Nah itu kan Bikin efek muda Gitu Oke Gimana cara Ngilangin komedo Cuci muka bersih Rawat yang benar Pakai skin care Sebulan sekali Tisil Kalau di Beautiful Itu juga akan membantu Ini pertanyaan Banyak yang berulang Sebenarnya Saya sudah jawab dari tadi Kulit wajah saya kering Menurut dokter Apa yang harus saya lakukan Mampir ke Beautiful Di Plasma That's it That's all you need Makassar kliniknya Di mana Browsing Mas Dhani Ada Di jalan Botul Lempangan Silahkan Mampir ke sana Di Surabaya Juga ada Di Surabaya Udah Gini Enaknya di Beautiful Anda tuh gak usah Mili dokter Semuanya sama Semuanya udah Very well trained Dan langsung saya yang train Terutama untuk dokter Estetiknya Dokter Apa namanya Dokter GPS Estetik ya Buat perawatan kulit ya Dan semuanya udah 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 Apa Esop itu udah sama Jadi saya Mencegah Apa Namanya Saya Tidak ngajarin Dokter-dokter saya Yang bekerja di Beautiful Untuk Bikin treatment Ala-ala sendiri Enggak Enggak boleh Semuanya udah Ikutin Esop yang saya bikin Aja Ya memang Jadi Supaya apa Supaya Hasilnya terukur Dan kita bisa Evaluasinya gampang Dan so far It works Tuh Anda tanya dokter Dita Nanti dilihat di Instagramnya Tanya ke dia langsung Dia udah ikutin saya Lama banget Dan dia udah tau Persis apa yang harus Dilakukan dengan 3T itu tadi T-rejuve T-plasma T-flag Atau T-sil Ya Di Beautiful Bisa gak menghilangkan Melasma yang parah Nah Bisa Tapi Mungkin tidak hilang Sampai Bersih Kayak semula Tapi paling gak Anda udah gak cekit-cekit Udah gak item Parah Udah bisa di cover Dengan makeup Tapi beropatnya lama Mabuk Sabar Dan konsisten Itu syaratnya Dan jangan tergoda Dengan ada yang nawarin Campur-campur Dengan treatment Dari tempat lain Jadi kalau mau ngikutin kita Ikutin dulu Beautiful Kasih waktu 6 bulan minimal Untuk Melihat perubahan Yang akan terjadi Dengan wajah Anda Konsisten Syaratnya Skincare saya Harganya berapa Kalau di Shopee Tokopedia Itu ada di Instagram Anda lihat Di saya Lagi ada promo Lagi ada program Di Tokped Atau Shopee Gitu ya Buat Kalau harga asis Sekitar 1,3 Udah 1 set lengkap Semuanya Itu Anda bisa pakai 2-3 bulan mungkin Even more Ya Beautiful itu Franchise gak dok Enggak Sementara belum Franchise Tapi ada kesempatan Buat invest Ya Oke 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 Wait Beli giyut Di Semarang Dimana Anda tinggal Masuk ke Shopee Tokopedia aja Disitu ada Beli giyut Paket Kiss Nah Ini saya cerita sedikit Gimana cara pakai Giyut yang benar Skincare itu Gak mungkin salah Cara pakainya yang salah Giyut Saya bikin sebagai Basic skincare Jadi kayak ibarat orang makan Itu cuma nasi Sama sambal That's it Ya Itu kalau kasih analoginya Giyut skincare Giyut by Dr. T itu Itu ibarat nasi Sama sambal Tok Atau nasi kecap Tok That's it Ya Jadi gak ada Embel-embel yang lain Nah di giyut skincare Itu yang paket Kiss Itu isinya mulai dari Sabun Moisturizer Vitamin C Sunblock Nah Sunblock Anda pakainya cukup Satu ujung jari Segini doang Buat satu muka Jangan banyak-banyak Ya Nanti cemong mukanya Dan sunblock Giyut itu Saya bikinnya padat Banget Dan berpasir Jadi sengaja Itu zat aktifnya Justru Ya Jadi beda dengan sunblock Lain yang memang Jualan lembut Kita beda Ya Cobain tapi Efeknya terus rasain Apa namanya Perbandingannya Dan SPFnya 30 plus plus Itu udah More than enough Cukup Buat kulit Asia Dengan tropis Sepanas ini 30 itu udah Udah tinggi banget kok Jadi gak perlu SPF 50 100 Gak perlu Oke Nah So itu tadi Buat pagi Sabun Vitamin C Moisturizer Sunblock Ya Nah buat malam Itu Di dalam paket itu Udah ada Anda pakai sabun Retinol Terus moisturizer Nah Retinol Giyut Itu Kadar ini udah Kecil banget Ya Kenapa Karena kan kita akan Pakai skincare itu Untuk jangka waktu lama Kalau saya bikinin Retinolnya itu dosis tinggi Terus anda pakai Terus menerus Kulit anda akan hancur Nah ini yang terjadi dengan Mungkin beberapa produk-produk lain Yang saya Gak bisa sebutin namanya Bagus sebenarnya Tapi tidak untuk dipakai Jangka waktu yang lama Ya Jadi Begitu anda pakai Retinol Dari produk lain Yang kadarnya tinggi Atau AH Atau apapun lah Kadarnya yang Dosisnya cukup tinggi Bagus memang Anda pakai Seminggu-dua minggu Langsung kinclong mukanya Tapi ingat Itu skincare anda Akan pakai Untuk jangka waktu yang lama Sehingga apa yang terjadi Kulit anda akan Menipis pada Suatu waktu Begitu tipis Hancur Done Ya Langsung Flag melasma Nah itu kenapa Alasannya Saya bikin retinol digit Itu kadarnya Rendah sekali Karena saya tahu Anda akan pakai Untuk jangka waktu yang lama Dan ingat Pakainya gak perlu Setiap malam Cukup Dua kali Maksimal tiga kali Dalam satu minggu Itu untuk kulit yang sehat Seperti kulit saya Ya Kalau kulitnya udah mulai Ada flag-flag tipis Ya Itu anda masih boleh Pakai dua kali seminggu Kalau flagnya udah sedang berat Udah mulai coklat Yang Kentara banget Sampai yang gelap banget Tidak boleh pakai Retinol Ataupun Skincare apapun Yang krim malam Yang nipisin pulit Yang geletekin pulit Ya Yang katanya buat mencerahkan Itu gak boleh dipakai dulu Paling gak Empat sampai Enam bulan Tergantung case-nya Ya Jadi Tahu cara pakai ini Penting gitu Ya Terus Kalau ngetes skin care Jangan ngetesnya di leher Anda ngetes disini Oh gak gatel Terus pakai disini gatel Ya gak bisa Tes di tempat yang anda mau pakai Gitu Kalau di kulit yang bermasalah Si tes disini Kasih sedikit Lihat Nyelekit gak Kalau nyelekit berarti kulit anda belum siap Jangan Alright Aduh capek juga Ngomongnya panjang lebar ya Tapi kita jadi besar makan gak sih Jadi Udah Saya tuh lagi diet Tapi sama istri saya Dibelih nasi uduk Enak banget Jadi kalau saya gendut lagi Saya akan tamitak lagi Oke Ntar ya Saya baca satu-satu Ini pertanyaannya banyak banget Sunblock git Boleh gak untuk ibu hamil Boleh Bulu mata tipis atau rontok Bisa di atasnya gak pakai tip plasma Kalau bulu mata yang ini Nah ini agak susah Nyuntiknya juga susah nih Di atas ini Tapi kalau buat alis bisa Bahkan buat alis yang botak Bisa kita tanam Anda ke Wittivo hair transplant aja Buat cewek Nurunin garis rambut bisa Atau udah ada yang botak Mau ditanam rambutnya bisa Oh krim malem Gak dipakai di melasma ya dok Kalau saya sih gak Kalau anda melasmanya udah Kalau melasma ringan Saya masih bolehin Dua kali dalam seminggu Tapi kalau melasmanya berat Itu makin parah nanti melasma anda Karena kulitnya makin tipis kan Begitu tipis kan kulitnya makin gak tahan sama matahari Karena matahari dikit aja Makin Makin Hancur dia Gitu Gitu Untuk remaja Anak saya Aisyah Pakai Jadi anak-anak saya Satu SMP kelas SMP kelas 3 ya SMP kelas 3 14 tahun Pakai Daka SMA kelas 2 Pakai Gitu Saya juga pake Istri saya juga pake Jadi kita beli ya Saya kan juga beli kan Walaupun saya bikin kan Saya tetep beli gitu Kita beliin satu Udah pake bareng-bareng gitu Di kamar mandi saya Saya sama istri Di kamar milian anak Masing-masing mereka gitu Jadi hemat sebenernya jatuhnya Mid facelift Ada gak di beautiful Justru Beautiful Cuma ngerjain mid facelift Gak ngerjain Apa namanya Gak ngerjain lower level Plasti biasa Kita ngerjain Kita nganutnya mid facelift Mini facelift ada Facelift full juga ada Dokter alisnya asli Menuki keren kayak Dokter alisnya asli Terus di menu Oh ini ya Karena naik ya Ini karena tirejuf Ini saya angkat sedikit Memang dari sini Karena ini saya Dari turun nih Jadi tirejuf tuh Bisa diangkat sedikit Disini biar Sedikit naik gitu Tapi dikit aja Kalo berlebihan Biar begini kan aneh mukanya Kan banyak kan ngeliat Orang dibotok Sampai begini nih Nah itu aneh Makanya Saya bikin tirejuf tuh Dari saya ukur Dosis disini berapa Dosis disini berapa Itu beda-beda semua Dok Tamita kemarin Betres berapa hari Gak perlu betres Sebenernya Ya boleh Jangan-jangan Jangan terlalu Gerasa-gerasa dulu ya Aduh banyak ya Skincare dokter Tompi Apa namanya Oke ini saya Ini dokter Dita Saya rilis dulu Unprint Gute by Dr. T Namanya Gute by Dr. T Tuh Tuh Ilang nih komentarnya Saya bingung Setiap saya komen Ya Komen itu ilang nih Awah Ya udahlah ya Emang gak bisa komen Kayaknya aneh nih handphone Ya Ya besok saya rasa Buat malam ini cukup Saya mau makan malam dulu Ya Besok malam Biasanya saya pagi itu Pagi jam 7 Sampai jam 8 Jam 9 Itu saya suka live Itu sebentar Sambil saya nyetir ke klinik Biasanya info saya taruh di mobil Saya sambil nyetir bisa Ya Saya ngomel aja cerita gitu Sesekali kalau pas lagi macet Saya lihat komentar Nah kalau malam Biasa abis-abis maghrib Jam-jam segini Itu saya suka live Kalau lagi santai Oke So sampai ketemu besok Dan Tetap Rawat kulitnya seperlunya Ingat